Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPM plus US seri pendalaman materi untuk SDMI 2023, buku penerbin Erlanggahan. Ayo kita lanjutkan pembahasan kalaman 204 masih dipakai 1 bidang studi IPS. Bagian 2 isian nomor 31, upacara adat dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atau ritual keagamaan. Salah satu upacara adat yang ada di Indonesia adalah Ngaben. Upacara adat tersebut berasal dari daerah Bali. 32, batas wilayah Indonesia sebelah timur adalah negara Papua, Nugini. Nomor 33, pada masa penjajahannya Belanda memaksa raih Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti kopi, teh, dan tembakau. Untuk penjajahan ini disebut dengan istilah sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nomor 34, perhatikan gambar berikut. Bangunan tersebut dapat ditemukan di negara Thailand. Nomor 35, South East Asia Youth Leadership Program, S-E-A-Y-L-P, merupakan program pertukaran pelajar dari negara-negara Asia Tenggara selama 3 minggu di Amerika Serikat. Program ini merupakan contoh kerjasama di bidang pendidikan. Agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari India. Jumlah penganut agama Hindu di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Bali. Apa saja pengaruh adanya kerajaan bercorak Hindu bagi pariwisata di Bali saat ini? Jadi, pengaruhnya di sini ada 3. Yang pertama, hanya adat istiadat Bali yang unik bercorak Hindu yang menarik wisatawan dalam negeri dan manca negara. Pengaruh yang kedua, banyak bangunan dan arsitektur bercorak Hindu yang menjadi objek wisata. Yang ketiga, ada tarian tradisional yang merupakan peninggalan zaman kerajaan Hindu seperti tari kecak. Nomor 37, beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Jelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi beras dari produsen hingga ke konsumen. Jadi, yang produksi yaitu beras dihasilkan oleh petani. Dan distribusi berarti beras disalurkan ke pedagang besar, pedagang kecil, agen, dan warung sembako. Kemudian yang konsumsi yaitu masyarakat membeli beras untuk dikonsumsi atau dimakan. Nomor 38, perhatikan gambar berikut. Tulislah perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat setelah ditemukannya teknologi tersebut. Nah, gambar yang terlihat disitu adalah laptop. Jadi, disini adalah penemuan laptop. Dan perubahan sosial mudanya yang terjadi yaitu yang pertama, kita bisa belajar kapan saja dan dimana saja melalui pembelajaran daring ataupun online. Yang kedua, kita dapat menyaksikan tayangan secara acara asing dari luar negeri sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan budaya nasional. Kita lanjutkan nomor 39. ASEAN merupakan organisasi yang berdiri pada 8 Agustus 1967. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN bersama Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain menjadi negara pendiri, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai bidang kerjasama yang dilakukan. Tulislah tiga peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Jadi, peran Indonesia di bidang ekonomi yang pertama, sebagai pelopor dan pendiri Aftah ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang kedua, sebagai penggagas terbentuknya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan yang ketiga, ikut serta menjaga ketahanan pangan ASEAN dengan menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Nomor 40. Kemerdekaan Indonesia diraih karena perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu. Seluruh masyarakat di berbagai daerah berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan tanpa membeda-bedakan suku, agama, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka. Namun, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tuliskan tiga contoh kegiatan gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, yaitu bekerjasama membangun gapura peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Contoh yang kedua, bergotong royong membersihkan selokan dan saluran air dari sampah. Contoh yang ketiga, bergotong royong memperbaiki sarana umum seperti jembatan ataupun jalan yang rusak. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!